Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Selamat Riyadi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang research step atau tahapan-tahapan research. Bagian pertama. Apa itu research? Pada kuliah yang lalu, kita telah pelajari bahwa research itu adalah systematic process atau proses yang sistematis untuk mengatasi permasalahan kehidupan atau advanced sciences, atau meningkatkan ilmu pengetahuan. Mengerjakan research artinya mengerjakan scientific method yang pada kesempatan kuliah yang lalu sudah kita pelajari. Kita akan masuk pada tahapan-tahapan research. Ada enam tahapan dalam kita melakukan research. Yang pertama adalah kita akan perlu untuk memilih topik, kemudian mereview literatur, kemudian kita perlu untuk menemukan research potensi atau research gap, kemudian kita menentukan solution, kita gather atau mengumpulkan dan menganalisis data, serta yang terakhir adalah mempresentasikan hasilnya. Kita akan masuk pada tahapan atau risk step yang pertama, yaitu select a topic. Ada hal-hal yang perlu diperhatikan ketika kita memilih sebuah topik. Yang pertama adalah tentang interest. Interest itu keminatan kita. Sebaiknya kita memilih sebuah topik research yang sesuai dengan interest kita. Kemudian yang kedua adalah tentang kompetensi atau tentang apa yang kita bisa mampu. Kalau kita suka interest pada bidang jaringan komputer misalnya, dan kita punya kompetensi dalam bidang jaringan komputer, maka sangat tepat untuk kita pilih topik research di bidang jaringan komputer. Yang ketiga adalah tentang contemporary issue, yaitu issue yang contemporary, issue yang sekarang ini hangat. Misalnya contohnya adalah tentang kalau sekarang ini, tentang coronavirus misalnya. Maka itu adalah satu topik issue yang kontemporer. Bagaimana menerapkan teknologi informasi, bagaimana peran teknologi informasi di dalam penanggulangan COVID-19 misalnya. Yang keempat adalah tentang contribution. Contribution itu adalah apa kontribusi yang bisa kita berikan kalau kita memilih topik tersebut. Dan yang terakhir adalah support, dukungan, dan fund, biaya yang diperlukan ataupun yang tersedia ketika kita memilih topik tersebut. Lalu dari mana sebuah topik itu bisa berasal? Yang pertama bisa berasal dari teori. Kita punya teori, kita baca, pelajari teori-teori, kemudian memunculkan ide topik satu penelitian. Yang kedua adalah literatur. Literatur itu artinya dari buku, artikel, dan lain sebagainya. Ketika kita baca, maka munculkan sebuah ide topik penelitian. Yang ketiga adalah tentang experience atau pengalaman kita. Berdasarkan pengalaman kemudian muncul ide untuk membuat riset pada pengalaman tersebut. Yang keempat bisa berasal dari observation atau pengamatan. Pengamatan dari apa yang kita amati kemudian memunculkan ide untuk membuat riset. Dan yang terakhir bisa berasal dari current issue. Isu yang sekarang ini muncul. Isu yang sekarang ini ada, sehingga kita memunculkan ide untuk membuat riset pada isu tersebut. Kita masuk kepada step yang kedua, yaitu review literatur. Setelah yang pertama kita menentukan topik, maka kemudian kita perlu untuk mereview literatur. Dari mana kita mulai? Review literatur bisa kita mulai dengan kita itu dari mulai dari review artikel. Apa itu review artikel? Review artikel itu adalah sebuah artikel yang telah mereview atau merangkum, mensummarize previous works. Riset-riset terdahulu pada topik yang kita pilih. Sebagai contoh, ini saya tampilkan di sini misalnya, ada sebuah artikel dengan judul Artificial Intelligence in the Battle Against Coronavirus COVID-19, a survey and future research direction. Jadi kecerdasan buatan dalam pertempuran melawan coronavirus atau COVID-19. Ada survei dan arah riset pada masa yang akan datang. Ini adalah contoh suatu review artikel. Maka di dalam artikel ini, si penulis itu akan mereview dan merangkum pekerjaan atau riset-riset terdahulu di dalam topik yang dipilih. Nah, dari review artikel ini, kita perlu mencari, yang pertama kita akan perlu mencari a broad view, gambaran besar tentang topik yang sedang kita pilih. Kemudian yang kedua adalah disadvantage of the previous works, apa kelemahan, kekurangan dari riset-riset terdahulu. Kemudian kita akan bisa menunjukkan, biasanya kita juga akan baca dari situ adalah possible future research yang diusulkan oleh author tersebut. Nah, setelah kita mendapatkan review artikel, kita perlu untuk mencari relevant artikel. Apa itu relevant artikel? Relevant artikel itu ya artikel-artikel lain, selain review artikel tadi, yang sebaiknya adalah dipublikasikan 5 tahun sebelumnya. Untuk bidang kita, teknologi informasi sangat cepat, bidang-bidang lain ada yang mengatakan 10 tahun yang lalu masih bisa diterima, untuk kita ini 5 tahun yang lalu ini sudah sangat cepat. Kemudian artikel tersebut dipublikasikan di conference, proceeding, atau jurnal. Kemudian di research report, laporan research, atau visual research, atau berita, berita-berita yang itu dapat dipercaya, yang reputable. Nah, kemudian untuk bisa mendapatkan artikel, relevan yang artikel untuk mendapatkan review yang bagus, paling tidak adalah kita mereview 10 artikel. Nah, ini adalah contoh sebuah artikel yang kalau kita search di Google saja, misalnya artificial intelligence, kemudian dengan keyword ditambah dengan COVID-19 misalnya, maka kita akan dapatkan artikel seperti ini. Misalnya ini tertampilan di internetnya, kemudian kalau kita download, ini ada, kita dapatkan artikelnya. Ini adalah contoh artikel jurnal yang berjudul AI and Society, dengan judul Artificial Intelligence vs. COVID-19, Limitations, Constraints, and Bitfalls. Nah, ini contohnya. Bisa juga dari tulisan-tulisan yang itu berasal dari reputable publisher, misalnya Artificial Intelligence Against COVID, An Early Review, atau misalnya dari berita, atau dari laporan yang resmi. Misalnya kalau kita nanti ingin melihat, menampilkan data tentang, misalnya bagaimana kondisi terbaru COVID di Yogyakarta masalnya, maka kita rujuk pada website resmi dari pemerintah daerah istimewa Yogyakarta, di situ ditampilkan data-data tentang pasien yang telah terkena COVID-19 dan data-data lengkap lainnya. Nah, di dalam review literatus ini, kita perlu melakukan apa yang disebut dengan critical review. Nah, jadi critical review ini bukan sekedar merangkum, bukan sekedar membaca, kemudian dirangkum, tetapi kita perlu untuk melakukan review secara kritis. Nah, dari critical review itu, nanti kita akan dapatkan dua hal, ada advantage dan limitation, atau disadvantage, seboleh ya, advantage dan disadvantage. Nah, kalau nanti kita menemukan satu advantage, maka kita bisa temukan di situ nanti potensial to expand, potensi untuk bisa kita kembangkan lagi. Nah, kalau kita menemukan dari satu metode yang dilaporkan oleh peneliti terdahulu, itu adalah disadvantage atau limitation, keterbatasan, maka nanti kita bisa menarik sebuah research gap. Kalau kita buat tabel, agar lebih mudahkan kita, maka kita bisa dapatkan, kita bisa buat tabel for critical review. Jadi, kita buat tabelnya seperti ini, ada nomor, kemudian publish year, tahunnya, untuk mengetahui ini adalah artikel yang masih relevan, baru. Kita bisa tulis authors-nya, untuk memudahkan kita, judulnya apa, kemudian problemnya, masalah yang diangkat pada artikel tersebut apa, metode yang digunakan untuk mengatasi problem tersebut apa, hasil yang dilaporkan bagaimana, nah, kemudian kita tuliskan, ini analisis kritis kita, advantage dan disadvantage-nya, atau limitation-nya boleh. Apa kelebihan-nya, apa kekurangannya, keunggulannya apa, keterbatasannya apa, dan nanti kita akan munculkan di sini, apa potensi yang bisa kita kembangkan, atau limitation, atau gap yang kita temui di dalam artikel tersebut. Nah, jadi nanti setiap artikel kita tuliskan dalam satu baris ini. Artikel kedua, demikian, dan seterusnya. Demikian research step untuk tahapan yang pertama, kita akan ketemu lagi pada tahapan yang berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.